Pada saat sari roti diboykot, apakah karena produknya enggak berkualitas? Enggak, enggak, sari roti dia masih oke, masih ada di rak Indomaret sama Alfamat. Sari rotinya juga enggak bermasalah, sari rotinya masih enak-enak aja. Tapi konsumen enggak mau beli bukan karena rasional value-nya, bukan karena fitur produknya. Konsumen enggak mau beli karena... Ini tentang emosional ya, love ini tentang emosional value. Dan ini untuk membutuhkan experience kita butuh dua-duanya, kita butuh rasional value dan butuh emosional value. Kita butuh tentang promise, tentang butuh proof, bukti, dan juga butuh tentang emosional value, tentang love ini tadi, tentang value yang sama. Contoh lagi, Anda tahu enggak nih yang namanya sari roti? Saya yakin teman-teman sari roti. Tahun 2016 masih ingat enggak ada boykot tentang sari roti? Gara-gara kejadian di Monas tentang 2-1-2. Sampai sari roti kan kehilangan profit sampai 67 persen, kalau enggak sampai 70 persen kehilangan profit. Saya enggak ngebahas ini sisi benar atau salahnya, tapi saya ngelihat ini dari sisi marketingnya, dari sisi brandingnya. Pada saat sari roti di boykot, apakah karena produknya enggak berkualitas? Enggak. Sari roti dia masih oke, masih ada di rak Indomaret sama Alfamat. Sari rotinya juga enggak bermasalah. Sari rotinya masih enak-enak aja. Tapi konsumen enggak mau beli bukan karena rasional value-nya, bukan karena fitur produknya. Konsumen enggak mau beli karena value dan ideologinya enggak sama. Ayo, sepakat kan saya? Anda mengalami hal-hal kayak gini loh. Contoh nih kemarin nih, kemarin. Ini postingannya udah hilang nih. Kemarin saya lihat tuh. Pada waktu hari lesbian di dunia ya. Saya cari lagi udah enggak ada. Kemarin mau saya screenshot lupa tuh. Si body shop mengucapkan selamat hari lesbi dunia. Itu langsung tuh hujatan di mana-mana. Auto unfollow, saya enggak mau beli body shop lagi. Kenapa? Padahal selama ini dia pakai body shop enggak bermasalah. Tapi kemudian ketika body shop mengeluarkan, mencantumkan bahwa saya memiliki value bahwa menjunjung tinggi lesbian. Orang yang bertentangan dengan value itu enggak jadi mau beli. Padahal produknya oke semua. Nah ini tentang experience ya. Experience ada rasional, ada emosional. Nah ini Anda harus bangun dua-duanya. Enggak bisa salah satu. Terima kasih telah menonton.